Pemirsa kita beralih ke kabar lain, Satpol PP Sulawesi Selatan menertibkan sebanyak 20 pedagang KG5 yang berjualan di sekitar kawasan Lego-Lego Center Point of Indonesia, Malkasar, pada Rabu 15 Juni 2022. Para pedagang KG5 ini berjualan tanpa izin dan dinilai membuat kawasan Lego-Lego menjadi semerawut. Satuan Polisi Pamong Praja, Sulawesi Selatan menertibkan sebanyak 20 pedagang KG5 yang berjualan di sekitar kawasan Lego-Lego Center Point of Indonesia, Malkasar, pada Rabu 15 Juni 2022. Dari sejumlah info yang dihimpun, PKL ini berjualan tanpa izin dan dinilai membuat kawasan Lego-Lego menjadi semerawut. Hal tersebut juga dikatakan oleh Kasatpol PP Sulawesi Selatan, Mujiono. Menurutnya, para PKL ini sudah diperingatkan beberapa kali dengan memberikan teguran, namun tidak digubris. Selain itu, pihaknya juga mengangkut bot jualan yang digunakan pedagang karena menurutnya itu bukan milik para pedagang. Salah seorang PKL, Neni, mengaku memang ada surat pemberitahuan dari Satpol PP Sulawesi Selatan. Namun, surat peringatan tersebut baru dilayangkan satu hari sebelumnya. Neni mengatakan meskipun tidak boleh lagi berjualan di sekitaran kawasan CPI Makasar, tetapi pihaknya berharap ada kejelasan kemana mereka akan dipindahkan. Bot yang dibongkar oleh petugas Satpol PP Sulawesi Selatan juga menjadi satu-satunya tempat berjualan untuk menghidupi keluarganya. Dari Makasar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Madu TV mewartakan.